Bismillahirrahmanirrahim Eta anahu saestuna Kalahkuan yang bingkah Laisa utak dirayrihi Eta tetap bikin Allah Eta tetap bikin yanti Allah Nauan fa'lun pada melani Milal ab'ali nyatana dina firam-firam pada melani Wa ma'nal wahdaniyati jeng'ari ma'na wahdaniyat Milal ab'ali nina firam-firam pada melani Eta anahu saestuna Kalahkuan laisa utak dirayri Eta tetap bikin yanti Allah Nauan fa'lun pada melani Milal ab'ali nyatana dina firam-firam pada melani Terus Jadi Wahdaniyat Wahdaniyat dikurang Eh Di kita Ada Tiga Satu Wahdaniyat Biddan Dua Wahdaniyat bissifat Tiga Tiga Wahdaniyat bissaf'al Dan masing-masing wahdaniyat Terkena dengan kamut asil dan kamut pasil Kamut asil dan kamut pasil Kamut asil dan kamut pasil Arti kamut asil bilangan yang menyatu atau bilangan yang gabung-tergabung Kamu Kamu pasil bilangan yang misaf'al Maka Pengertian wahdaniyat bissaf'al Maka pengertian wahdaniyat bissaf'al kamu tasil Satunya bissaf'al adalah gabungan dari berbagai macam juz Tiga Tiga Ijina kurang gabungan Tina firang-firang Juz Mana gabungan Satu Darah Kulit Tulang Dasi Kemudian ada wajah Tangan Pelur Kaki Kemaluan Ya itu gabungan Dari Berbagai Macam Juz Maka Jadilah kita Kamut pasil Bilangan yang terpisah Bahwa Bukan hanya kita Yang tergabung dari berbagai macam juz Ternyata di luar kita pun Ada Seperti Pembatulan Tetangga Orang tua Adik Lanjek Ke Bansalua Orang tua Ada kulit Tulang Daging Darah Paru-paru Jantung Dan lain sebagainya Teman Teman Sama Tetangga Sama Jadi Yang seperti Kita Bukan kita doang Orang lain pun Sama Itu Namanya Bukan Kamu Wahda Wahda niat Kamun pasil Di luar kita Ada yang Seperti kita Ya Itu Wahda niat Bidat Kamun pasil Karena Wahda niat Itu Termasuk Sifat Selviah Teman Tercabut Ya Jadi Tercabut Maka Kamu Tasil Dan Kamun pasil Pun Tercabut Dari Allah Ya Tercabut Dari Allah Kalau Kita Tidak Tercabut Dari Kamu Tasil Dan Kamu Pasil Maka Di Allah Maka Tercabut Jadi Satunya Allah Bukan Gabungan Satu Zatnya Allah Bukan Gabungan Dari Berbagai Macam Juz Bukan Gabungan Dari Berbagai Macam Unsur Apakah Unsur Cahaya Unsur Energi Tidak Jadi Allah Itu bukan Cahaya Bukan Energi Bukan Nanawan Nah Ya Jadi Satunya Allah Bukan Gabungan Dari Berbagai Macam Juz Makanya Akal Kita Otak Kita Tidak Akal Bisa Mengetahui Hakikat Dan Allah Tidak Bisa Sebab Akal Kita Terbatas Sedangkan Dan Tidak Allah Tidak Terbatas Ya Faham? Akal Kita Terbatas Tidak Bisa Makanya Tafakkaru Fi Khul'illah Wala Tafakkaru Bi Gadillah Jadi Kita Hanya Berpikir Tafakkur Dengan Ciptaan Allah Jangan Tafakkur Akan Dari Allah Sebab Tadi Akal Kita Terbatas Tidak Akan Mampu Barang Yang Terbatas Barang Yang Baru Untuk Mengetahui Hakikat Dari Allah Yang Tidak Terbatas Jadi Allah Satunya Bukan Gabungan Dan Allah Itu Bukan Sesuatu Yang Seperti Makhluk Nanti Di akhirat Baru Bisa Melihat Allah Yang Sebenarnya Ya Kalau Di dunia Tidak Bisa Memang Termasuk Barang Mungkin Termasuk Barang Mungkin Jadi Barang Mungkin Kada Hilah Patokan Mungkin Mayasihu Wujuduhu Wa Adamu Perkara Yang Sah Adanya Dan Sah Tidak Adanya Jadi Boleh Boleh Saja Sah Kalau Melihat Allah Di dunia Tetapi Perlu Diketahui Dicatat Barang Mungkin Ada Empat Satu Kafir Nuku Satu Kafir Nuku Lopak Terjadi Banyak Terjadi Seperti Seorang Istri Ya Seorang Wanita Melahirkan Melahirkan Anak Satu Itu Banyak Terjadi Kedua Melindung Hukum Sedikit Terjadi Sepertimana Sedikit Terjadi Seorang Wanita Melahirkan Dua Atau Tiga Dua Banyak Ada Kembal Oke Tapi Kalau Melahirkan Satu Banyak Kalau Melahirkan Dua Sedikit Seperti Nazir Luku Nazir Luku Jarang Terjadi Seperti Seperti Seorang Wanita Melahirkan Empat Bayi Atau Delapan Bayi Jarang Terjadi Nah Ini barang Mungkin Yang Keempat Adi Menubuh Tidak Terjadi Barang Mungkin Tapi Tidak Terjadi Seperti Lelaki Melahirkan Anak Barang Mungkin Wan Allah Maka Nukul Mungkinin Altar Apel Abadid Allah Ya Apel Abadid Allah Beserah Allah Jadi Allah Menjadikan Seorang Lelaki Untuk Melahirkan Bayi Itu Mungkin Cuman Adi Menubuh Tidak Terjadi Maka Melihat Zat Allah Pun Di Dunia Barang Mungkin Tetapi Adi Menubuh Tidak Terjadi Tadi Bahkan Tidak Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Itu Melihat Zat Allah Bukan Di Bukan Di Bumi Harus Keluar Yaitu Di Saat Mi'raj Di Saat Mi'raj Melihat Allah Jadi Melihat Tidak Allah Di Dunia Di Bumi Itu Adi Tidak Akan Terjadi Kalau Bermimpi Dengan Dat Allah Itu Sahsah Sahsah Bahkan Banyak Para Wali Mimpi Dengan Dat Allah Kalau Mimpi Mah Boleh Tapi Kalau Melihat Tidak Boleh Sebab Di Saat Kita Mimpi Ruhul Yakno Ruhul Yakno Kita Itu Keluar Bahkan Dikatakan Di Dalam Kitab Ada Yang Ruhul Kita Itu Sampai Ke Law Hilmah Dan Melihat Apa Yang Ada Di Law Hilmah Makanya Suka Terjadi Di Alam Nyata Perasaan Nggak Asing Di Tempat Perasaan Perasaan Sebentar Ngasih Duit Nah Itu Bisa Jadi Ruhul Yakno Keluar Kalau Melihat Wahil Dan Bisa Jadi Bermimpi Mimpi Dengan Allah Pun Ruhul Yakno Keluar Dari Bukit Dunia Jadi Tetap Lain di Dunia Nah Tandiru Dunia Tandiri Akhirat Di Surga Disaat Orang Yang Beriman Menikmati Nikmat Di Surga Kemudian Allah Itu Tiba Tiba Seperti Seolah-olah Ada Di Atas Kepala Surga Dan Sudah Melihat Melihat Memandang ke atas Melihat Allah Cahayanya Allah Menyinari Penduk Surga Tapi Bukan berarti Allah itu Cahaya Jadi Kalau melihat Allah Di Dunia Itu Adimu Bahkan Dikatakan Di Dalam Kitab-kitab Tauhid Ya Itu Termasuk Murta Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Dirinya Melihat Zat Allah Di Dunia Itu Murta Ya Tari Nah Kemudian Wah Daniyat Bidzat Allah Tersabut Dari Kamun Pasir Maka Di Luar Allah Tidak Ada Yang Seperti Allah Tidak Ada Zat Yang Seperti Zat Allah Kan Kalau Kita Di luar Kita Banyak Kalau Allah Tidak Ada Makanya La Ilaha Illallah Jadi Tuhan Itu Hanya Allah Yang Tuhan Itu Cuman Tidak Tuhan Selain Allah Karikh Yang Tidak Semua Dan Niat Pir'aka Mulas Kebaree Supaya Jangan Lupa Walaupun Sokoko Emang Enggak Diabalkan Ya Jadi Beres Naji Langsung Tutup Dita Kemudian Memadang Makan kemudian jajan tidur jadi buka kitab nanti besok kalau ngaji lagi kalau nggak ngaji, ya nggak dibuka wadah liat disifat itu pun sama ya jadi sifat kita itu banyak dalam satu jenis itu terkena dengan wahda niat bisifat kamu tasir mana contohnya seperti kudrat artinya kudrat bisa bisanya kita itu banyak bisa bikin rak bisa nulis bisa macul bisa apalagi bisa ngecat bisa apalagi bisa masak jadi kudrat kita banyak dan banyaknya kudrat ini karena penempatannya berbeda-beda kalau kita masak pakai kudrat masak nggak bisa kudrat masak dipakai kudrat ngecat kudrat masak berasnya dikumbah ya beras nanti dipumbah coba dipakai buat kudrat ngecat jadi kudrat ngecat jadi cet lo dipumbah lah ya cet tadi dipumbah habis dipumbah dimasukin mehiko termasuk kuas-kuas nah diasukin itu beda kita bisa bikin sayur kudrat bikin sayur berbeda dengan kudrat nulis ya jadi kita kudrat tapi kudrat kita banyak termasuk ilmu ilmu punya ilmu tajwid punya ilmu nahu punya ilmu tasriban punya ilmu fikid jadi kudratnya Allah itu hanya satu dimana Allah menciptakan langit dengan dan Allah yang kudratnya satu kemudian menciptakan manusia dengan kudrat nuk etak memberikan rizki dengan kudrat etak ya terus menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan kudrat nuk etak jadi kudrat nuk etak giji kudrat yang satu beda dengan kita kudratnya dengan Allah mengetahui alam dengan ilmu nuk etak Allah mengetahui langit bumi mengetahui surga mengetahui hati-hati manusia dengan ilmu nuk etak jadi ilmunya Allah satu maka Allah tidak terkena dengan kamut tasir bilangan yang ngahiji kemudian Allah tidak terkena dengan kamut pasir ternyata yang bisa kudrat seperti nulis macul masak dan lain sebagainya bukan kita di luar kita pun ada berbeda dengan wahdaniya besipat yang di Allah jadi tidak ada di luar Allah yang memiliki sifat seperti sifat Allah yang kudrat itu hanya Allah yang irodat itu hanya Allah yang ilmu itu hanya Allah yang sama itu hanya Allah yang basur itu hanya Allah yang maha kuasa itu hanya Allah yang bisa itu hanya Allah yang menentukan hanya Allah yang mendengar hanya Allah yang melihat hanya Allah yang tahu cuma Allah di luar Allah tidak ada yang kudrot irodat ilmu hayat sama basol ya bukan saya bisa kita bukannya kudrot bukannya bisa tapi dibisakan sama Allah ya bukannya bisa tapi dibisakan kita bukannya tahu bukannya ilmu tapi dikasih tahu kok bisa begitu sebab yang namanya tahu bukan bukan yang tadinya tidak tahu kalau tadinya tidak tahu kemudian tahu berarti dikasih tahu yang namanya tahu itu yang memang tidak dikasih tahu dan memang tidak ada awalnya tidak tahu ya jadi Allah memang tidak diawali dengan tidak tahu Allah dari kodimna dari azalina sudah tahu dan tahunya Allah bukan hasil belajar tahunya Allah bukan hasil dikasih tahu itu baru disebut yang bersifat ilmu kalau kita tadinya tidak tahu kemudian tahu berarti dikasih tahu baik melalui guru ataupun melalui malaikat ataupun langsung Allah yang kasih tahu seperti Nabi Adam maka bukannya tahu tapi dikasih tahu jadi yang bersifat ilmu hanya Allah begitu juga dengan melihat kita itu bukannya melihat tetapi dikasih penglihatan ada orang punya mata tapi tidak melihat bukan karena botak seperti ngelamun tadi mereka ada lewat nukar padahal melihat tapi guna tidak ring hal tidak tadi ada lewat tahu tidak padahal melihat tapi tidak fokus tapi tidak melihat Allah melihat dimanapun makhluk terlihat oleh Allah dengan jelas tidak samar-samar dan melihatnya Allah yang di langit maupun yang di bumi itu sama tidak ada perbedaan yang di daratan maupun yang di lautan terlihat oleh Allah dengan jelas yang di atas tanah maupun yang di bawah tanah terlihat oleh Allah dengan jelas luar kita terlihat oleh Allah dengan jelas dalamnya kita pun terlihat oleh Allah dengan jelas hati kita pun terlihat oleh Allah dengan jelas jadi tidak ada bedanya warna yang luar terlihat dengan jelas, sangat jelas kalau yang dalamnya ya jelas cuman gak begitu sangat Allah masa luar jadi yang bersifat putra hanya Allah, maka di luar Allah tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah paham ini belum karena inti, belum supaya kembali, oh yang ketiga wahdaniyat fil-ab'al wa makna wahdaniyati fil-ab'al anna hu laysa lirayrihi fa'lun minal-ab'al tidak ada di luar Allah yang memiliki pekerjaan jadi di luar Allah tidak ada yang bisa membuat di luar Allah tidak ada yang bisa bekerja di luar Allah tidak bisa nanawana gitu di luar Allah berarti yang berbuat yang menjadikan hanya Allah hanya Allah yang menciptakan langit Allah yang menciptakan kita Allah yang menjadikan rumah Allah yang menjadikan jalan raya Allah yang bikin baju kita Allah semuanya Allah di luar Allah tidak ada yang bisa manusia tidak punya kekuatan manusia tidak bisa menjadikan gitu yang menyembuhkan bukannya obat bukannya dokter tapi Allah yang membuat dirinya kaya bukan ikhtial bukan usahanya bukan bisnisnya bukan karena capek bekerja tapi Allah nah disini perlu diketahui ada wahdaniyat biakal apa namanya yang muhtar dan muhtar jadi fi'lun Allah ada yang muhtar ada yang muhtar apa itu muhtar 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 itu pada malan Allah yang disambungkan kepada makhluk kepada makhluk seperti mana contohnya seperti Allah nyabut ruh simpulan di saat malaikat Israel di saat malaikat Israel datang jadi akhirkanlah Allah yang mencabut yang mengerakkan si malaikat Israel maka salah patekadan salah etikot salah keyakinan sasar sesat keyakinan kalau meyakini bahwa yang mencabut ruh seseorang itu malaikat Israel ilmukan Allah berarti gak paham wahdaniyat bil'ab'al bi'ilna Allah yang muhtar maupun muhtar maka penting ngaji tauhid yang menyembuhkan bukannya obat tapi Allah di saat simpulan minum obat dan Allah maka wasa menyembuhkan seseorang tanpa minum obat ya jadi Allah maha kuasa untuk menyehatkan orang tanpa obat tanpa berobat cuman manusia itu umumnya selalu disandalkan kepada serean umumnya sehingga tidak bisa belum bisa menerima contoh kenapa ada orang mati oh orang lagi kena jatuh si pulan mati oh kena pulang si pulan meninggal oh karena setuh lama si pulan meninggal oh penyakit A, B, C, D coba kalau misalnya ada orang meninggal tanpa sebab tanpa sakit lagi sehat meninggal pasti ada penyakit padahal buat Allah kawasan nama kenjilmat tanpa sakit ya ya pada hati-hati betul hati-hati keyakinan orang kalau begitu berarti penyakit bisa bisa apa ya mengambil nyawa orang sedangkan penyakit itu makhluk berarti ada makhluk yang memiliki kebuatan seperti Allah mampu mencabut nyawa orang ya ada hati-hati hati-hati ya jadi ada Ab'al Mukhtar ada Ab'al Mutor Ab'al Mukhtar pekerjaan Allah yang disambungkan dengan makhluk Allah yang mencabut ruh disambungkan dengan Israel jadi seperti 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 namanya lamun kayak dikurang seperti seorang anak yang sedang diajar menulis maka tangannya dipegang oleh yang mengajarkan baik itu ibunya burunya jadi anak mati rumah bagaimana gerakan yang mengajarkan nah supaya mudah dimenerti walaupun hakikat nah hanya Allah yang yang kedua al-mukhtar artinya pada malan Allah yang tidak disambungkan dengan makhluk seperti Allah menciptakan alam Allah menciptakan nur dan jinnabi Allah menciptakan laruhil mahmud aras kursi jadi yang pertama kali diciptakan menurut sebagian nur nakan jinnabi kemudian ada lagi yang diciptakan oleh Allah yang pertama aras bukan melalui malaikat aras justru malaikat itu setelah aras Allah ciptakan nah itu al-mukhtar di kita pun ada al-mukhtar 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 bekerjaan yang sesuai dengan keinginan itu al-mukhtar seperti makan orang hanya makan sesuai dengan keinginan untuk ujuk-ujuk makan bingung orang ujuk-ujuk nyanda gitu wah pasti karena berdasarkan keinginan ngulis ngaji itu termasuk al-mukhtar jadi pekerjaan yang didasari karena keinginan yang kedua al-mukhtar jadi di kita pun ada al-mukhtar artinya pekerjaan yang tidak kita inginkan seperti mana rabrak jatuh dari pohon jatuh dari lantai tidak itu kira-kira kehayang kurang jatuh 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 kurang kaya kera-kera cabak karena sudah diopah itu itu ap'al muhtar tulis tulis ap'al muhtar ya nah ap'al muhtar dan ap'al muhtar kita Allah yang memikir Allah yang menjadikan Allah yang menciptakan makanya Allah katakan dalam al-Quran wallahu khalaqahum wama ta'amalun itu ayatnya wallahu dan Allah khalaqah yang menciptakan Allah kubahkan kamu semua wama dan perkara ta'amalun yang kamu kerjakan akan itu perkara jadi kita diciptakan oleh Allah apapun yang kita jadikan berhitung hasil Allah jadi ap'al muhtar ap'al muhtar yang ada di kita itu termasuk ap'al Allah berarti di luar manusia di luar makhluk tidak ada yang bisa nah tidak amal jadi hanya Allah gitu ya hanya Allah maka dijelaskan ada ap'al muhtar ap'al muhtar supaya faham di saat orang meninggal ap'al Allah yang muhtar di saat orang dapat rizki ap'al Allah yang muhtar malekat 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 apa nah anu rizki nih kah ilah jadi malekat kita baik wah nah gitu nah jadi tidak ada di luar Allah yang memiliki bager jalan bagi semuanya itu Allah ya Allah ya jadi kalau dapat nikmat maka lihat yang memberikan nikmat yaitu Allah di saat dapat musibah langsung ingat siapa yang menjadikan musibah itu kalau sudah kenal dengan Allah maka di saat mendapat mendapatkan musibah tidak terluka sebab kalau kita terluka maka seolah-olah sedang di muka Allah seolah-olah tidak nerima dengan apa yang Allah jadikan seolah-olah kita menghujat Allah makanya disuruh sabar disuruh sabar wadid duha wallah alam